Intro Kabar gembira bagi ASN, Jokowi percepat pemberian THR 2019 Begini reaksi BPN Prabowo Sandi Dikutip dari tribuntimur.com, pemberian tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur sipil negara atau ASN tahun 2019 akan dipercepat Penyusunan peraturan pemerintah atau PP tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS dan ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden atau Pilpres 2019 Dengan begitu THR akan cair pada bulan Mei 2019 Waktu pembayaran THR tahun 2019 efektif dibayar pada bulan Mei 2019 Tulis isi surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan dikutip Tribun Timur Minggu 24 Februari 2019 Surat tersebut ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti tertanggal 22 Januari 2019 Pemerintah dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019 Pihak Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nofran Sawira Sakti menjelaskan alasan dipercepatnya pemberian THR untuk PNS pada lebaran 2019 mendatang Wira mengatakan dipercepatnya pemberian THR karena hari efektif kerja saat lebaran nanti hanya sampai bulan Mei Sementara tanggal 1 hingga 7 Juni 2019 adalah jadwal cuti bersama Maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah bulan Mei tahun 2019 ijar Wira Dalam pemberian THR kepada PNS selanjutnya Wira dibutuhkan dasar aturan Maka disusunlah PP untuk menetapkan hal tersebut Idealnya paling lambat ditetapkan bulan April tahun 2019 agar proses pembayaran khususnya THR tahun 2019 dapat dilaksanakan tepat waktu sebelum cuti bersama dan libur hari raya Ibu Fitri Ia juga memastikan bahwa kebijakan pemberian THR PNS sudah dilaksanakan secara rutin sejak 2016 Kebijakan pemberian THR telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2016 Surat tersebut dimaksudkan dalam rangka koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP dimaksud Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabu Sandi mengkritik kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS yang pengumumannya dipercepat sebelum Pilpres 2019 BPN menilai Presiden Joko Widodo sengaja mengebut pengumuman itu demi merauk suara di Pilpres Pemerintah saya rasa ingin mengambil hati sebelum pemilu makanya ini diumumkan dan PP atau peraturan pemerintah dikebut sebelum pemilu Ini ya strategi pemenangan Namanya juga orang usaha karena sudah panik ingin menang kata juru bicara BPN Prabu Sandi Andri Rosiade Terima kasih telah menonton!